Yang pertama Kriteria suami itu Agamanya baik, akhlaknya mulia Kalau sudah dia tanya tentang tanggal lahirnya Ini ada indikasi agamanya kurang baik Maka kalau kita tidak meribuai agamanya Kita tolak Kan Nabi SAW mengatakan Apabila datang seorang yang meminang putri kalian Yang kalian meribuai agama dan akhlaknya Maka nikahkan Kalau tadi seperti itu Kita tidak ridho sama agamanya Kenapa harus ada tanggal lahirnya Akhir batifillah Kapan sih orang itu mencatat tanggal lahir? Kapan? Sebelum kemerlukaan itu Banyak orang lahirnya itu Wallahu'alam Mungkin tanggal sekian Mungkin tanggal sekian Apalagi belum ada akte kelahiran pada waktu itu Maka mereka tidak ada yang namanya ulang tahun juga Kalau ditanya Ibu kapan lahir? Saya lahir pada waktu penyerangan Belanda Jadi kalau hari tanggalnya itu Dulu tidak dicatat Kemudian kalau muncul sekarang Orang tanya tanggal lahir Kalau dikatakan Wallahu'alam Tanggal lahir anak tidak tahu Ada satu ustad Di itu tanggal lahirnya Tanggal 1 Bulan 1 Tahunnya yang dia bikin sendiri Karena pada waktu itu Mau lulus SD Kepala seru ngomong Tolong diisi tanggal lahirnya Sedangkan mereka tidak tahu Ini di desa saja Akhirnya dibikin tanggal lahirnya sendiri Jadi Anda rasa orang yang seperti itu Agamanya kita tidak dibawai Apa hubungannya tanggal lahir dengan Dengan kehidupan kita selanjutnya Dan jangan suka kita Atau jangan Bukan jangan suka Jangan pernah membaca Apa yang di Zodiak ya Zodiak itu bohong semuanya Yang bikin Zodiak itu Pernah ada satu yang tobat Dulu dia suka bikin Zodiak Ya dia sendiri yang bikin Waktu di majalah itu Seperti-seperti Wah orang percaya Padahal Tidak ada yang tahu Yang ghaib di langit dan bumi Kecuali Allah Assalamualaikum Adha